Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Bapak Ibu semua Saya ingin menyapa teman-teman guru Teman-teman kepala sekolah Para pengawas Mudah-mudahan saya doakan ya Bapak Ibu Semoga dalam keadaan sehat Walafiat, panjang umur Dimudahkan segala urusannya Dan dimudahkan juga rezekinya, amin Ya Rabbala, amin Bapak Ibu, izin kali ini Saya ingin berbagi informasi kembali Bapak Ibu Masih seputar Program-program terbaru Ya dari Pak Menteri yang baru Dimana Dunia pendidikan kita sekarang Masa transisi Peralihan dari Menteri yang lama Kepada Menteri yang baru Tentu dengan program-programnya Bapak Ibu Di dalam Rapat ya Dengar pendapat bersama Komisi 10 DPR RI Pak Menteri menyampaikan banyak hal Terkait dengan program-program ke depan Salah satunya adalah Beliau menyebut Banyak guru yang belum memenuhi Kualifikasi pendidikan Ini akan menjadi perhatian utama Bapak Ibu Jangan khawatir bagi teman-teman Yang belum memenuhi kualifikasi Dan kalau sudah memenuhi kualifikasi Tentu Harapan untuk mempercepat proses Sertifikasi juga Akan Menemukan jalannya Baik Silahkan nanti disimak Bapak Ibu Informasinya sampai selesai Baik Bapak Ibu Kita lanjutkan ya Untuk Informasi ini Saya coba Ambil nih Beritanya dari Klik pendidikan Oke Mendik Dasman Abdul Muti Sebut Banyak guru yang Tidak memenuhi Memenuhi kualifikasi pendidikan Siap-siap Dengan aturan baru Ada apa ini Bapak Ibu Ya Kita tahu bahwa Ibu Bapak Ibu Bahwa Kualifikasi pendidikan Sebagaimana Dimintakan Di dalam undang-undang Atau disebutkan Di dalam undang-undang Guru dan dosen Itu Untuk guru Minimalnya memang harus S1 Dan Kalau sudah Kualifikasi S1 Maka Peluang untuk Mengikuti Proses Sertifikasi Juga akan Cepat Begitu Bapak Ibu Artinya memenuhi syarat Tapi bagi yang belum Memenuhi kualifikasi itu Maka Belum memenuhi syarat Untuk mengikuti Proses sertifikasi Kita Teruskan dulu Bapak Ibu Untuk membacakan Beritanya ya Bapak Ibu Klik pendidikan Ini Bapak Ibu Klik pendidikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti Mengungkapkan bahwa Banyak guru di Indonesia Yang belum Memenuhi kualifikasi pendidikan Ini diatur Dalam undang-undang Guru dan dosen Bahwa guru itu Minimalnya harus D4 atau S1 Dan ini juga disampaikan Di dalam rapat Bersama Antara Komisi 10 DPR RI Bersama Kementerian Menegaskan bahwa Hal ini menjadi salah satu Tantangan besar Dalam meningkatkan Kualifikasi pendidikan Di Indonesia Nah kualifikasi pendidikan guru Menjadi isu penting Dalam upaya Meningkatkan mutu pendidikan Di Indonesia Hingga saat ini Masih banyak guru Yang mengajar Dengan latar belakang pendidikan Yang belum mencapai standar Nah karena Banyak guru Yang belum memenuhi ketentuan Yang belum memenuhi ketentuan Undang-undang guru dan dosen Untuk kualifikasi minimal D4 Atau S1 Untuk itu Beliau Menyampaikan beberapa hal Terkait dengan ini Bapak Ibu Di sini Disampaikan bahwa Meskipun banyak guru Katanya yang belum memiliki Pengalaman mengajar Yang cukup Namun secara akademis Mereka belum memenuhi kualifikasi Hal ini menjadi Perhatian utama Menjadi perhatian utama Karena kualifikasi pendidikan Sangat bergantung pada Kompetensi dan kualifikasi Tenaga pendidiknya Sebagai langkah konkret Nah disini Bapak Ibu Sebagai langkah konkret Abnuti menegaskan bahwa Kemendik Dasmen Akan merumuskan Kebijakan baru Yang akan memberikan Kesempatan Bagi guru-guru Untuk meningkatkan kualifikasi mereka Nah tadi di awal Saya sudah sampaikan Bapak Ibu Bahwa Gak usah khawatir Ya Pasti akan diperhatikan oleh Pemerintah Oleh Pak Menteri Bagi teman-teman yang memang Belum S1 Artinya Mungkin terbanyak kendala Mungkin biaya Mungkin Akses ke tempat kuliah jauh Banyak hal ya Terkait dengan Belum terpenuhinya Ya Kualifikasi pendidikan Bapak Ibu Karena banyak hal ya Banyak kendala Nah disini mungkin Pak Menteri akan memberikan Kemudahan-kemudahan Kepada Bapak Ibu Agar Proses sertifikasi Maaf Proses kualifikasi Dipercepat Begitu Dipermudah Sehingga Bapak Ibu nanti Bisa di Apa Lulusannya nanti S1 Itu Bisa menjadi syarat nanti Untuk mengikuti Proses sertifikasi Kemudian selain Peningkatan kualifikasi Bapak Ibu Pak Ambilum itu juga menekankan Pentingnya sertifikasi guru Sebagai salah satu cara Untuk meningkat sejahteraan Jadi Ada dua hal disini Bapak Ibu Yang pertama terkait dengan Peningkatan kualifikasi Kemudian yang keduanya Terkait dengan Peningkatan kesejahteraan Tanaga pendidik Sebab Itu Apa namanya Jalur ini seperti itu Sebab Tidak mungkin Sertifikasi jalan Proses sertifikasi bisa ditempu Kalau memang belum ada satu Jadi dasarnya Harus kualifikasinya dulu Karena itu memang amanat undang-undang Gak bisa dibantah Gitu Bapak Ibu Jadi Karena amanat undang-undang Maka Kualifikasi dulu ditempu Setelah itu baru Proses sertifikasi Ya Untuk dapat apa Untuk dapat tunjangan Profesi Atau TPG Tunjangan profesi guru Itu ya Bapak Ibu Kemudian Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu Ya informasi ini Beliau juga menyampaikan Bapak Ibu bahwa Tunjangan ini diharapkan Dapat memotivasi guru Ya Untuk terus meningkatkan Kualitas pendidikan Yang mereka berikan Mudah-mudahan dengan Kesejahteraan yang bagus Kesejahteraan yang memadai Mudah-mudahan Itu balance Dengan Apa namanya Tingkat ya Kompetensi Gurunya Paling tidak Ada motivasi Dari dalam Motivasi dari Dirinya gitu Untuk Berlomba Yang meningkatkan kompetensi Gitu Bapak Ibu Karena Salah satu Motivasi penting Itu adalah Adanya sertifikasi Jadi guru tenang Sejahterannya cukup Memadai Sehingga Pada saat bertugas Di kelas pun Tidak berpikir Kemana-mana Karena memang Sudah cukup gajinya Gitu ya Bapak Ibu Nah harapannya memang Seperti itu Jadi dengan adanya Aturan ini Mendik Dasman Berharap para guru Tidak hanya lebih Profesional Tetapi juga mendapatkan Penghargaan yang layak Sesuai dengan Kompetensinya Hal ini tentu Akan berdampak positif Bagi kualitas pendidikan Di Indonesia Semoga mudah-mudahan Jadi Bapak Ibu Jadi pemerintah juga Selain tadi Apa namanya Kualifikasi Kemudian sertifikasi Pemerintah juga Dalam hal ini Pak Menteri juga Perhatian Kepada teman-teman Yang ada di daerah khusus Ya Daerah tertinggal Daerah terpencil Bapak Ibu Nah menurut Pak Abdul Muti Meskipun tantangan Untuk meningkatkan Kualifikasi guru Di daerah ini cukup besar Pemerintah berkomitmen Untuk memberikan Pelatihan dan Fasilitas pendidikan Yang lebih mudah Dijangkau Amin Jadi tadi Saya sampaikan Sebenarnya Mereka Bukan Apa namanya Ya Bukan Tidak tahu Bahwa Proses sertifikasi Itu harus Kualifikasinya Satu Tapi karena Mungkin terbentuk Biaya Oleh dana Kemudian Juga Jangkauan Ketempat kuliah Terlalu jauh Misalnya Nah sehingga Harapannya Nanti ke depan Pemerintah Dalam hal ini Untuk mempermudah Bagaimana caranya Mempermudah Proses sertifikasi Itu Padahal itu ya Bapak Ibu Yang dapat Saya sampaikan Ya Ada dua hal Yang penting Di sini Bapak Ibu Terkait dengan Paparan Pak Menteri Jadi Dua hal itu adalah Pertama untuk Peningkatan Kualifikasi Akademik Ya Karena masih banyak Teman-teman guru Yang belum Kualifikasinya Standar Atau minimal S1 Atau D4 Dan yang kedua Adalah Proses sertifikasi Mudah-mudahan Dengan semakin Banyaknya Proses sertifikasi Maka Semakin banyak Pula Yang memperoleh Penghargaan Memperoleh Perhatian Dari pemerintah Berupa tunjangan Namanya TPG Tunjangan Profesi Guru Demikian Yang dapat Saya bagikan Bapak Ibu Semoga Informasi ini Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh